Jagoklana jelit 11. Tonghangpek tetap bungkam dalam seribu bahasa, tanpa terasa kepalanya mengjeleng berulang kali. Sumoai sudahlah tak usah banyak bicara, seruluisim tidak sabaran lagi. Lat tak berakal bisa paham semua manusia di kolong langit tak akan bisa memahami diriku. Tidak, aku akan paksa dia untuk memahami, bahwa kau. Sumoai, sudahlah, meski semua orang di kolong langit memahami, tapi apa gunanya tukas luisim dengan nada lembut. Untung sekali ia tidak sampai mati dan berhasil diselamatkan jiwanya, tapi sudah banyak orang yang mati di tanganku, mungkinkah mereka hidup kembali aku sudah terlalu banyak melakukan perbuatan jahat, orang lain tak bisa mempercayai diriku, hal titik hal ini sudah jamak, tak bisa kau salahkan orang itu. Si Chen merasa sangat berduka, ia menghela nafas panjang. Suko, ucapanmu memang tidak salah, katanya. Sekarang ia sudah sadar kembali, mari kira tunggu. Beberapa hari lagi, setelah air mukanya rada segar kita. Segera tinggalkan tempat ini dan jauh berkelana ke ujung langit. Ehem kita bicarakan di kemudian hari saja. Semua tanya jawab antara luisim dengan si Chen dapat ditangkap tong hongpek dengan jelas sekali, tapi ia selalu berpikir. Hai ini tak mungkin terjadi, tentulah pikiran ku sedang kacau dan terlalu melamunkan hal yang bukan. Ia pejam matanya rapat dan tak mau dibuka lagi. Si Chen menghela nafas panjang, ia tempelkan telapaknya di atas betok kepala tong hongpek, dan salurkan hawa murninya ke dalam tubuh pemuda itu. Tiang Pek Semmo pun beberapa kali datang berkunjung untuk menyerahkan obatan paling mujarab. Demikianlah, 7-8 hari kemudian tong hongpek pun sudah dapat bangun berdiri. Setelah dapat berjalan, tong hongpek mulai duduk bersila dan salurkan hawa murninya untuk menyembuhkan luka sendiri, 3-5 hari kemudian kesehatan badannya sudah jauh lebih sehat. Berada dalam keadaan sadar, pemuda si Tong Hang pun tak bisa mengatakan apa yang dilihat hanya lamunan belaka, meski begitu ia tak pernah mengajak Lui Sem berbicara kecuali terhadap si Chen putri tunggal dari si Tai Sian Seng ini. Ketika itu Tiang Pek Semmo pun sudah menyediakan kamar yang lebih baik untuk ia tinggali. Suatu malam, ketika ia sedang duduk bersila mengatur pernafasan, tampaklah si Chen berjalan masuk ke dalam kamar. Kami segera akan berangkat ujar gadis itu kau dengan Lui Sem. Persoalan di antara kami tak akan dipahami oleh siapapun termasuk orang tuaku sendiri, hanya aku dengan dia yang tahu. Kau pun tak usah mengungkap lagi, aku hanya ingin memohon sesuatu kepadamu. Silahkan nonasi utarakan. Si Chen menghela nafas panjang. Kami hendak, hendak menghindari setiap orang yang mengejar kami, tapi, aku takut kami gagal untuk meloloskan diri, meski demikian kami tetap akan berusaha sekuat tenaga. Aku harap kau jangan mengungkap kepada siapapun bahwa kau pernah berjumpa dengan diriku. Tong Hang Pek adalah seorang kun kyo, sebelum ambil keputusan ia tak mau menyanggupi secara sembarangan. Segera ia termenung beberapa saat lamanya kemudian ujarnya tentang soal ini. Aku tahu setelah kau terluka di tangannya dalam hati kecilmu tentu mendendam kepadanya, Walaupun kemudian berhasil menyelamatkan jiwamu, tapi kesalahan tetap berada di pihaknya tapi di kemudian hari kami masih ada kesempatan untuk membalas budi kepadamu, sepanjang masa kami tak akan melupakan kejadian ini. Nonasi, bukan aku menaruh dendam kepadanya, kata Tong Hang Pek sambil menghela nafas panjang, dan aku pun tidak mengharapkan balas jasa dari dirinya. Lalu apa sebabnya kau tak mau mengabulkan permintaanku? Seandainya aku-aku berjumpa dengan ayahmu, dan ayahmu berkata kepadaku, apakah aku harus mengatakan tidak tahu Louis Sam sudah jadi buronan yang ditangkap? Oleh setiap umat bulim atas perintah ayahmu, aku hanya gemas kenapa lukamu belum sembuh. Air muka si Chen kontan berubah hebat, serunya cepat. Kau titik kau harap kau jangan teruskan ucapanmu. Itu. Perlahan Tong Hang Pek, geleng kepala nonasi, kau tak usah takut Louis Sam mendengar ucapan ini, katanya Louis Sam adalah seorang manusia cerdik, ia pun bisa menduga setelah lukaku sembuh, aku pasti tak akan melepaskan dirinya. Beberapa saat si Chen tertegun, mendadak ia menangis terseduh-seduh. Kenapa kau tak suka melepaskan dirinya, kenapa kalian tak mau melepaskan dirinya, kenapa-kenapa semua orang di kolong langit tak mau lepaskan dirinya, tanda seru. Nonasi, kau harus tahu, selama dua tahun ini berapa banyak perbuatan jahat yang telah ia lakukan dalam dunia persilatan terhadap manusia semacam ini, siapapun berhak untuk membasminya dari muka bumi, setiap orang bulim yang mengutamakan keadilan serta keamanan tentu tak akan melepaskan dirinya begitu saja. Tentu, memang aku tahu semua orang pasti akan berbuat demikian, teriak si Chen dengan napas teringah. Sebab siapa yang berhasil membinasakan dirinya, maka nama benarnya akan tersohor di seluruh jagad, dia akan mendapat pahala dari si Tai Sian Seng dan memperoleh keuntungan yang sangat besar, siapa yang kesudian berbuat tolol dengan membantu dirinya? Air muka tonghangpek berubah hebat, serunya segera. Nonasi, kau pun termasuk salah satu korban yang dicelakai olehnya, kenapa kau masih bisa mengutarakan kata semacam ini? Titik air matu jatuh berlinang tiada hentinya membasai pipi si Chen, tapi ia pun mendengak tertawa terbahak. Aku dicelakai kasalah besar, dialah yang kena dicelakai, dialah yang patut dikasihani. Siapa yang bilang jeri tonghangpek? Pada saat itulah, tiba. Berak pintu kamar terpentang lebar. Dengan cepat tonghangpek angkat kepala, tampaklah Louis M dengan air muka hijau membesi telah berdiri di depan pintu dengan sikap gusar. Si Chen segera berpaling, ketika menjumpai Louis M ada di sana ia segera menuding ke arah pemuda itu sambil berseru. Dia, dialah yang dicelakai, kalau bukan ayahku begitu keras kepala, maka dia. Sumoai sebelum si Chen menyelesaikan katanya, Louis M telah membentak. Kau jangan mencegah diriku untuk berbicara, akan kuutarakan semuanya, akan ku beritahukan semua keadaan yang telah terjadi kepadanya, Aku akan menyatakan kepada siapapun, agar semua orang yang ada di kolong langit tahu aku bukan orang jahat kau hanya. Tiba Louis M maju ke depan dengan sebelah tangan mencekal tangan gadis itu tangan lain menutupi mulutnya. Sumoai sudahlah, jangan kau teruskan. Ujarnya dengan nada lembut, begitu lembut seakan kasih sayang. Seorang ibu kepada anaknya, orang lain tak akan memaafkan diriku, dan aku pun tidak membutuhkan maaf dari orang lain, asalkan kau bisa memahami keadaanku, hal ini sudah lebih dari cukup. Si Chen berhenti bicara, walaupun begitu air mukanya masih tampak jelas terpengaruh oleh emosi. Louis M cekal tangan gadis itu erat-erat, lalu ajaknya dengan nada lirih. Mari kita segera berangkat. Si Chen tidak banyak bicara lagi, mengikuti di belakang Louis M segera melangkah keluar dari kamar dan melayang melewati tembok pekarangan. Tapi, ketika itulah dari arah pintu depan berkumandang datang suara bentakan keras yang gegap gempita, sebagian atap serta seluruh bangunan tergetar keras. Bentakan itu begitu dasyat sehingga mengejutkan Tong Hang Pek yang baru sembuh dari lukanya sampai dibuat jatuh terduduk kembali ke atas pembaringan, pandangan matanya jadi gelap hampir saja ia muntahkan darah segar. Louis M serta si Chen yang sedang melesat melewati tembok pekarangan pun segera berhenti dan mengundurkan diri kembali. Mereka berdua langsung menyusup ke dalam kamar Tong Hang Pek, sementara air muka Louis M berubah hijau membesi. Si Chen memandang sekejap ke arah Tong Hang Pek, seakan ia hendak mengungkapkan sesuatu kepada pemuda tersebut tapi kena ditarik oleh Louis M, tanpa banyak bicara kedua orang itu segera menyembunyikan diri ke belakang kelambu dalam kamar itu. Kembali suara hiruk pikuk berkumandang memekakkan telinga, seakan beribu butir batu seberat ribuan kati bergelindingan di dalam bangunan rumah itu. Terdengarlah suara dari tiang Pek Semmo berkumandang datang dari ruangan tengah, suara mereka begitu mengenaskan seakan sedang berhadapan dengan Raja Akhirat. Sintu ampun titik. Sintu ampun. Kata si bongkok sakti menggetarkan tubuh Tong Hang Pek hampir ia tak percaya dengan telinga sendiri. Si bongkok sakti adalah gurunya secara bagaimana ia bisa tiba di sini. Suhu, buru teriaknya. Dengan badan yang lemah, sampai seberapa besar jeritannya itu, apalagi suara hiruk pikuk di tempat luaran amat memekikan telinga, suara tersebut tak mungkin bisa terdengar oleh si bongkok sakti. Pada waktu itulah, tiba terdengar Louis M berkumandang datang dari arah belakang. Tidak salah gurumu si bongkok sakti berangasan telah tiba, tapi kau harus ingat, aku berada di belakangmu kalau kau katakan bahwa aku berada di sini maka yang mati duluan adalah kau sekalipun akhirnya aku berhasil ditawan oleh si bongkok sakti setiap saat aku masih punya kesempatan untuk menarik diri. Tong Hang Pek tarik napas dingin, ketika ia berpaling tampaklah kelambu sudah diturunkan, hal ini membuktikan kalau Louis M telah bersembunyi di belakang tubuhnya, jantung Tong Hang Pek terasa berdebar semakin keras. Dalam pada itu suasana di tempat luaran masih gaduh, terdengar suara raungan gusar dari si bongkok sakti berantakan berkumandang tiada hentinya diangkat. Kalian ingin aku ampuni jiwa kalian teriaknya lantang. Muridku sudah mati di tanganmu, siapa yang kesudian mengampuni jiwa kalian? Mungkin pada waktu itu si bongkok sakti berhasil menangkap dua orang di antara tiang Pek Semmo, terdengar jeritan ngeri dari dua orang bergema terus-menerus. Kemudian dia ikuti suara dari si tengkorak kayu seru, bongkok sakti, harapkah suka lepas tangan, muridmu. Tidak mati titik harap bongkok sakti jangan mempercayai berita. Bohong orang lain. Apa? Tong Hang Pek tidak mati dengusan napas si tengkorak kayu yang terengah kedengaran nyata sekali. Benar, ia tidak mati, ia benar tidak mati, kami merawatnya dengan segala kemewahan. Neneknya kalian masih ingin membohongi diriku mentah si bongkok sakti amat gusar. Sintuwo, sebentar lagi kau dapat berjumpa dengan dirinya, kami tidak akan berani membohongi dirimu. Bagus, ayo cepat antar aku pergi menjumpai dirinya baik-baik. Dalam sekejap terdengar hembusan angin tajam menyambar lewat diikuti robohnya pintu kamar, si tengkorak kayu segera menerobos masuk diikuti si bongkok sakti di belakangnya. Di tangan kanannya si bongkok sakti menenteng si tengkorak kemala, di sebelah tangan kirinya ia mencekal si tengkorak emas, di mana air muka kedua orang itu pucat pasi bagaikan mayat keringat mengucur keluar bagaikan hujan gerimis. Setelah berada di dalam kamar, si bongkok sakti berdiri tertegun, ia temukan seorang pemuda kurus layu dan pucat berbaring di atas ranjang, untuk sesaat ia tidak kenali orang itu sebagai muridnya. Kau adalah tonghangpek, tanyanya dengan mati melotot. Suhu benar aku adanya. Suhu, apakah kau sudah tidak kenal diriku? A-a-a-i titik lukaku terlalu parah. Sebelum tonghangpek menyelesaikan katanya, si bongkok sakti sudah berteriak aneh, ia banting si tengkorak emas dan tengkorak kemala ke atas tanah lalu berseru. A-a-a-ah, benar dirimu secara bagaimana kau tidak mati? Nona si mengatakan kau terluka di tangan Louis Sembajingan busuk murid durhaka dari si Tai Sian Seng itu, kemudian ditawan Tiangpek Semmo, secara bagaimana kau bisa lolos dari kematian? Semula tonghangpek tidak mengerti secara bagaimana gurunya si bongkok sakti mengetahui kalau ia berada di sini, setelah mendengar disebutkannya nama Nona si ia baru mengerti kiranya si Soatang lah yang kirim kabar kepada gurunya. Suhu, dimanakah Nona si buru ia bertanya? Berada sama sunyomu, A-aha. Lu kamu sangat parah. Biarlah ku periksa. Sambil berkata ia cekaluratna di pemuda tonghang ini. Tapi dengan cepat ia geleng kepala berulang kali, sambil gertak gigi serunya. Biarlah nanti setelah ku tangkap Louis Sem bajingan busuk ini, tanpa menunggu sampai ku serahkan kepada si Tai Sian Seng akan ku robek dulu badannya. Tonghangpek, tarik napas panjang. Suhu, kalau kau berbuat demikian maka dirimu akan melakukan suatu kesalahan besar, Louis Sem adalah anak murid si Tai Sian Seng, dan si Tai Sian Seng telah minta bantuan umat bulim untuk bantu menangkapnya, kalau kau membinasakan dirinya, lalu secara bagaimana hendak kau pertanggung jawabkan persoalan ini di hadapan si Tai? Sudah, sudahlah, seru si bongkok sakti sambil ulapkan tangannya. Justru kau punya banyak permainan setan sampai napasku jadi mengendor, bagaimanapun aku tak akan berhasil menemukan dirinya, ayuh berangkat, kita kembali ke gunung Lakbansan. Si bongkok sakti segera memayang bangun Tonghangpek, sementara hati pemuda itu terasa sangat tegang. Ia duduk di depan pembaringan, dan mendapat ancaman dari Louis Sem yang bersembunyi di belakang kelambu, tapi asalkan setengah langkah ia tinggalkan tempat itu, dengan perlindungan si bongkok sakti di sisinya maka ia tak perlu takut lagi terhadap ancaman Louis Sem. Maka setelah ia dibimbing bangun segera ujarnya, suhu di belakangku. Di belakangmu ada apanya? Tanya si bongkok sakti saya berpaling. Dengan paksakan diri Tonghangpek, tarik napas panjang, tiba ia melangkah setengah tindak ke depan, dengan badan sempoyongan sahutnya. Suhu dia berada di belakang pembaringan. Siapa yang ada di belakang pembaringan? Tanya si bongkok sakti tertegun. Ia masih belum dapat mengartikan maksud ucapan itu. Luisa. Si bongkok sakti membentak keras seretia melancarkan sebuah cengkeraman merobek kelambu di belakang pembaringan tapi di sana tak ada sesosok bayangan manusia kecuali sebuah lubang yang amat besar, ternyata Louis Sem telah melarikan diri. Nonasi. Nonasi Tonghangpek, segera berteriak berulang kali. Tapi ia tak mendapat jawaban dari Si Chen, jelas bersama Louis Sem gadis itu telah melarikan diri. Kapan perginya Tonghangpek sendiri tak tahu, tapi ia sadar belum jauh mereka berlalu. Suhu segera teriaknya, barusan saja Louis Sem masih berada di sini, ia pasti belum pergi jauh, jangan memperdulikan diriku. Cepatlah kejar dirinya dan tangkap orang itu. Kemudian serahkan saja kepada si Tai Sian Seng. Jangan beri kesempatan lagi kepadanya melakukan kejahatan dalam dunia persilatan. Ucapanmu tepat sekali teriak si Bongkok Sakti, ia segera berpaling dan teriaknya kepada Tiang Puk Semmo yang selama ini berdiri tertegun di samping. Sudah kalian dengar rayoh cepat kejar Louis Sem, bawa serta panglima udang tentara ke pitingmu, seret bajingan. Cilik itu kalau tak berhasil kalian temukan awas, ku beset kulit wajahmu. Berhadapan dengan si Bongkok Sakti manusia paling berangasan, Tiang Puk Semmo tak berani mengatakan tidak. Mereka segera berlarian ke depan, dalam sekejap metel, terdengar suara bersahutan, diikuti derap kaki kuda yang amat ramai. Si Bongkok Sakti pun tidak buang waktu, ia segera berangkat melakukan pengejaran. Tidak selang beberapa saat kemudian, suasana dalam bangunan itu pulih kembali di dalam kesunyian. Tiba titik suara tertawa dingin berkumandang datang dari arah Tiang Pengelari. Suara itu amat menyeramkan seakan jeritan kuntilanak di tengah kuburan, begitu ngeri sampai mendirikan bulu Roma. Hati Tong Hangpek langsung tercelos, buru ia mendongak, tampaklah sesosok bayangan manusia melayang turun dari atas Tiang Pengelari diikuti jeritan tertahan dari Si Chen. Suko. Tak usah diduga lagi, bayangan manusia yang melayang turun dan atas Tiang Pengelari bukan lain adalah Louis Sen. Dengan air muka Adam selangkah demi selangkah Louis Sen maju mendekat, telapak tangannya diangkat ke atas siap melancarkan serangan. Sewaktu mendengar Si Chen menjerit, ia lantas menghentikan tangannya di tengah udara. Sumoai serunya dengan Adam menyeramkan, kalau bukan aku pandai melihat gelagat, niscaya saat ini kita. Berdua sudah mati di tangan si bongkok sakti tersebut, buat apa kita tinggalkan manusia semacam ini tetap hidup di kolong langit? Sambil berkata, sekali lagi ia ayun tangannya ke tengah udara. Si Chen segera meloncat turun dari atas Tiang Pengelari, sambil menarik tangan Louis Sen serunya cemas. Suko, bukankah kau indah mengawalkan permintaanku dan tidak akan membunuh orang lagi? Sumoai, kau belum tahu betapa kejam dan bahayanya dunia persilatan, kalau tidak kau bunuh orang ini, maka kau akan mati di tangannya. Tapi ia lemah dan sama sekali tak bertenaga, buat apa kita binasakan dirinya? Sumoai, apakah kau lupa barusan saja ia bocorkan jejak kita kepada gurunya si bongkok sakti, ini menandakan kalau ia ada maksud hendak mencelakai kita berdua. Si Chen tertawa getir. Suko, tempo dulu sudah banyak orang yang kau celakai, tiada aneh setiap manusia yang ada di kolong langit menaruh dendam kepadamu. Suko kau pernah mengawalkan permintaanku, setelah bertemu kembali dengan diriku, bersama diriku kembali maka kau tak akan mencelakai orang lagi, apakah kau sudah lupa dengan janjimu itu? Louis Sen tertegun beberapa saat lamanya kemudian menghala nafas panjang, telapak yang sudah diayun ke tengah udara pun perlahan diturunkan kembali. Dalam dugaan Tong Hong Pek, detik ini juga ia bakal mati di tangan Louis Sen, meskipun berulang kali si Chen. Menasehati pemuda itu agar urungkan niatnya, pemuda Tong Hong tidak percaya manusia bejat macam Louis Sen bisa menuruti permintaannya. Siapa sangka Louis Sen menurut nasihat si Chen dan urungkan niat jahatnya, hal ini membuat Tong Hong Pek tercengang dan tidak habis berpikir. Ketika ia buka matanya kembali, tampak Louis Sen masih berdiri di hadapannya, sepasang mata melotot lebar dan menatap wajahnya tak berkedip. Sudah kau dengar apa yang dikatakan sumuaiku barusan serunya dingin bagaikan es, aku telah berjanji kepadanya tidak akan melakukan segala perbuatan yang jahat lagi, apa yang telah kukatakan akan ku pegang teguh tapi kalau kau masih juga berkeras kepala titik ya ah, apa boleh buat, aku tak dapat berbuat lain. Tong Hong Pek bukan manusia tak kenal budi, ia hanya bisa tertawa getir sambil berseru. Kau-kau, yang keluar cuma itu melulu, ia tak tahu apa yang harus diucapkan kepada Louis Sen, akhirnya ia menambahkan. Kau, kau bermaksud hendak pergi kemana? Setelah jejak kami kau bocorkan dapat menyelamatkan jiwa kami merupakan suatu keuntungan yang luar biasa, siapa tahu aku hendak pergi kemana kata Louis Sen sambil tertawa dingin. Sahabat Louis, dengan namamu yang tersohor di seluruh dunia persilatan, seandainya kedudukanmu ditukar dengan diriku apakah kau suka melepaskan diriku? Dan sekarang bagaimana dengan kau? Kenapa sekarang kau bertanya kepadaku hendak kemanakah diriku? Tong Hong Pek merasa amat bimbang, perlahan ia menggeleng lalu menghela nafas panjang. Sekarang, paling sedikit aku sudah percaya bahwa kau tidak akan melakukan kejahatan lagi, dan dapatku buktikan kalau watakmu sebenarnya tidak sekeji apa yang disiarkan dalam dunia persilatan. Mendengar ucapan itu Louis Sen mendengar tertawa terbahak. Ha-ha-ha, 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 terima kasih atas pujianmu, aku bukan manusia baik, setelah kukatakan tak akan kubunuh dirimu aku tidak akan mengganggu dirimu barang seujung rambut pun tak usah kau bermaksud membaiki diriku. Merah padam selembar wajah Tong Hong Pek yang pucat. Sahabat Louis, salah besar kau berkata demikian, Apakah kau anggap aku berubah sikap karena keadaanku yang gawat dan membaiki dirimu dengan maksud agarkah suka mengampuni diriku? Louis Sen tertawa dingin, tiada hentinya. Buru Sitchin menimbrung. Suka mari kita cepat pergi. Louis Sen segera menarik tangan Sitchin berlalu dari tempat itu tapi sebelum tiba di depan pintu terdengar derap langkah manusia bergerak semakin dekat diiringi teriakan dari si bongkok sakti. Air muka Louis Sen berubah hebat, ia segera mundur kembali ke dalam kamar. Menanti ia tiba di hadapan Tong Hong Pek, teriakan si bongkok sakti sudah berada di depan pintu. Buru Louis Sen menuding ke atas, Sitchin mengerti dan mereka berdua sama njotkan badannya melayang ke atas tiang pengelari. Sebelum meloncat Sitchin masih sempat berseru, Tong Hong. Tapi ucapan itu mendadak terhenti di tengah jalan. Menanti Tong Hong Pek mendengak terlihatlah Louis Sen telah menutupi mulut Sitchin dengan tangannya. Jelas gadis itu hendak berpesan agar Tong Hong Pek suka pegang rahasia dan jangan beritahu kepada gurunya kalau mereka bersembunyi di situ. Tapi dengan watak Louis Sen yang keras, ia tidak ingin Sitchin mohon belas kasihan orang lain. Sebelum gadis itu menyelesaikan katanya, ia sudah menutupi mulutnya dengan tangan. Menanti kedua orang itu sudah bersembunyi, Tong Hong Pek baru menunduk kembali sementara suara dari si bongkok sakti terdengar berkumandang dari luar pintu. Aku beri batas waktu tiga hari buat kalian tiga manusia tolol, kalau sampai waktunya kalian belum berhasil menemukan kembali Louis Sen, hatiku seset kulit wajah kalian. Sintuwo, kau harus tahu Louis Sen amat licin dan banyak akalnya, seru si tengkorak kayu gelagapan si Tai Sian Seng yang telah minta bantuan seluruh umat bulim pun gagal menangkap dirinya apalagi cuma kami bertiga. Tidak mungkin dalam tiga hari kami berhasil menemukan dirinya, harap Sintuwo. Belum habis ya bicara, tendangan si bongkok sakti sudah bersarang di perutnya. Sambil mendengus, si bongkok sakti melangkah masuk ke dalam kamar, kepada Tiang Pek Sem Mo yang berdiri ketakutan di luar pintu ujarnya. Aku perintahkan kalian dalam tiga hari harus sudah menemukan Louis Sen, kalau tidak sampai ketemu, pergunakanlah waktu selama tiga hari itu untuk bereskan bekal dan larilah jauh dari hadapanku. Walaupun watak si bongkok sakti sangat berangasan, dia adalah manusia yang punya cengli sekalipun begitu ia tak ingin menarik kembali apa yang sudah diucapkan, maka diberilah satu jalan hidup buat ketiga orang itu. Tiang Pek Sem Mo merasa sedih bercampur girang, girang karena jiwa mereka selamat dan sedih karena harus tinggalkan hasil jerih payah mereka selama banyak tahun di sekitar gunung Tiang Pek Siau ini. Mereka bertiga tak berani membantah, buru Tiang Pek Sem Mo mengiakan berulang kali. Si bongkok sakti mendengus dingin setelah memandang sekejap ke arah Tong Hang Pek, ujarnya. Siapkan empat ekor kuda jempolan serta sebuah kereta ayoh cepatan sedikit. Kembali Tiang Pek Sem Mo mengiakan berulang kali dan segera mengundurkan diri. Mendekati anak muridnya, si bongkok sakti berkata, ayoh kita segera pulang, Sun Yo sedang menantikan dirimu. Pada saat ini ingin sekali Tong Hang Pek mendengak ke atas Tiang Pengelari, tapi ia tahu kalau sampai berbuat demikian berarti sama saja beritahu kepada Su Ho nya kalau. Di atas Tiang Pengelari ada orang Louis Sem pasti tak akan lolos dari cengkeraman gurunya. Haruskah ia lepaskan Louis Sem atau tidak persoalan ini membuat Tong Hang Pek amat gelisah? Makin dipikir semakin kalut, sampai apa yang dikatakan si bongkok sakti tak terdengar olehnya, ia putar otak dan berpikir terus kemudian menghela nafas panjang. Eee, kenapa kau menghela nafas tegur si bongkok sakti agak melengat? Tiwi, tidak apa. Aku sudah perintahkan ketiga bangsat itu untuk menyediakan kereta mari kita berangkat. Kembali Tong Hang Pek menghela nafas panjang, ia tidak berbicara lagi, melihat si bongkok sakti sudah berlalu ia pun mengikuti jalan keluar, setibanya di pintu ia berpaling dan melirik sekejap ke atas Tiang Pengelari. Louis San serta Si Chien masih bersembunyi di atas Tiang Pengelari walaupun mereka bersembunyi cukup mendungak sedikit saja segera akan terlihat jejak mereka. Tong Hang Pek menjumpai air muka Louis Sem pucat menyeramkan, sedangkan Si Chien meskipun pucat tapi wajahnya penuh rasa terima kasih, Tong Hang Pek hanya melirik sekejap kemudian meneruskan langkahnya keluar dari ruangan tersebut. Setibanya di pintu depan, tampaklah sebuah kereta kuda yang mewah dan indah dengan ditarik empat ekor kuda jempolan sudah siap di sana, menyaksikan si bongkok sakti munculkan diri, Tiang Pek Semmo segera anggukan kepala seraya berkata, Perlukah kami bertiga bertindak sebagai kusirnya si Tuwo? Cis memandang wajah kalian bertiga pun sudah muak sampai mau muntah, siapa yang kesudian kalian hantar? Lapa yang Tong Hang Pek masuk ke dalam kereta, ayun cambuk dan segera larikan kereta itu ke depan. Menanti bayangan si bongkok sakti sudah lenyap tak berbekas Tiang Pek Semmo baru menghembuskan napas lega dan membereskan buntalan untuk melarikan diri dari situ. Dalam pada itu si bongkok sakti melarikan keretanya cepat menanti hari sudah gelap mereka sudah jauh di tengah jalan. Ketika keesokan harinya Fajar baru menyingsing mendadak dari tempat kejauhan muncul seekor kuda yang mana dalam sekejap mati sudah saling berpapasan dengan kereta tersebut. Semula si bongkok sakti tidak begitu memperhatikan, tetapi ketika kuda itu berada dua-tiga tombak jauhnya, tiba penunggang kuda itu menarik tali lesnya sambil berteriak. Eeei, titik bongkok, benarkah kau buru si bongkok sakti tarik les sambil berpaling? Ia pun segera berteriak aneh. Hei, monyet, kiranya kau. Ternyata orang yang ada di atas punggung kuda itu bukan lain adalah Hiat Goan Sin Kun si manusia monyet. Tampak manusia monyet itu bersuit panjang, tubuhnya mencelat dari atas pelana, bersalto beberapa kali di tengah udara dan melayang turun tepat di hadapan si bongkok sakti. Hei, monyet, buat apa kau mencetan di hadapan ku tegur si bongkok sakti sambil mendengus? Hiat Goan Sin Kun tertawa getir. Hei, bongkok, berada dalam keadaan seperti kau masih ada kegembiraan untuk bergurau. Tahukah siapa yang paksa aku datang keluar perbatasan untuk mencari dirimu? Tanda tanya. Mendengar perkataan ini si bongkok sakti tertegun, bukan dia saja Tong Hang Pek, yang berada di dalam kereta pun ikut melengap. Pemuda itu tahu ilmu silat yang dimiliki Hiat Goan Sin Kun sangat lihai, aneh sekali kalau ada orang bisa memaksa ia keluar perbatasan untuk mencari orang. Siapa orang itu tanya si bongkok sakti segera setelah tertegun beberapa saat cepat katakan, kau tak usah jual mahal lagi? A-A-A-A-I, kecuali dia masih ada siapa lagi, mendengar ucapan itu air muka si bongkok sakti langsung berubah hebat. Apakah, apakah Tong Hang Pacu? Benar, dia menanti kehadiranmu di hutan bambu di Gunung Lak Bansan, katanya kau harus segera pulang sebab ada urusan penting hendak dibicarakan denganmu. Dia cari aku teriak si bongkok sakti tubuhnya mulai gemetar. Dia titik dia cari aku tidak mungkin bagaimana tak mungkin tidak mungkin. Agaknya ia sudah tahu apa yang hendak dikatakan Tong Hang Pacu kepadanya, maka berulang kali ia berseru tidak mungkin. Eh, 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 bongkok, sebenarnya karena persoalan apa sih sampai gembong iblis itu mencari dirimu. Apa sangkut pautnya antara urusan ini dengan mutibasi bongkok sakti berteriak gusar. Melihat orang itu gusar, hiat Goan Sin kun jadi amat terperanjat, tapi ia sudah kenal watak si bongkok sakti ini maka ia tidak sampai gusar dibuatnya hanya dengan dingin ia berseru. Eeei bongkok, kau, monyet bukankah kau adalah sahabat karib kutukah si bongkok sakti menjerit aneh, ucapan ini sama sekali di luar dugaan siapapun. Walaupun si bongkok sakti dengan hiat Goan Sin kun satu lurus yang lain susat tapi persahabatan mereka sangat akrab. Pertanyaan ini segera memancing hawa gusar si manusia monyet, kontan ia maki kalang kabut. Neneknya, kita sudah bersahabat selama puluhan tahun lamanya, kenapa kau ajukan pertanyaan seperti ini pada saat ini? Kalau memang benar, bagus sekali, seru si bongkok sakti sambil menghembuskan napas panjang, monyet, sekarang urusan amat gawat dan luar biasa sekali aku harus buruk pulang, sedang tong hongpek menderita luka parah, ia sekarang berada dalam kereta, tolong merepotkan kau jagalah kesehatannya. Setelah lewat perbatasan kalian tak boleh kembali ke gunung lakbansan lagi, kalau tidak jadi setampun aku tak akan mengampuni dirimu. Beberapa patah kata ini segera membuat hiat Goan Sin kun melongor dan berdiri terbelalak, ia tak tahu apa yang harus diucapkan. Dalam pada itu selesai berbicara, si bongkok sakti segera enjotkan badannya ke tengah udara. Setelah bersalto beberapa kali, ia melayang ke atas pelana kuda tunggangan hiat Goan Sin kun dan kaburkan binatang tersebut cepat, tidak selang beberapa saat bayangannya sudah lenyap tak berbekas. Perubahan ini terjadi sangat mendadak, meskipun hiat Goan Sin kun adalah seorang jago lihai tak urung dibikin kebuakan juga. Eh, eh, bongkok, kau sudah eh dan teriaknya. Ucapan ini tak mungkin dijawab lagi, sebab waktu itu si bongkok sakti sudah pergi jauh sekali. Tong Hongpek yang ada dalam keretap pun segera menongolkan kepalanya sambil berteriak. Suhu-suhu. Suhumu sudah pergi jauh kalau begitu cepat kita kejar. Kejar hiat Goan Sin kun tertawa getir. Apakah kau tak mendengar apa yang ia katakan? Aku tidak ingin ia jadi setampun tidak mau lepaskan diriku. Tidak boleh jadi, aku harus kembali ke Gunung Lakbansan. Kendari hiat Goan Sin kun merasa keheranan setelah mendengar si bongkok sakti melarang ia membawa Tong Hongpek pulang ke Gunung Lakbansan, tapi sebagai seorang jago kawakan yang banyak pengalaman ia merasa. Di balik persoalan ini masih terselip latar belakang yang serius, bagaimanapun juga ia harus turuti omongannya. Maka dari itu air mukanya segera berubah membesi, dengan nada tegas ia menggeleng. Tidak bisa, persoalan ini tak dapat kau putuskan sendiri. Tong Hongpek semakin cemas lagi, dari pembicaraan yang dilakukan antara hiat Goan Sin kun dengan gurunya, ia bisa menarik kesimpulan bahwa di atas Gunung Lakbansan telah terjadi peristiwa yang gawat sekali. Sebagai seorang lelaki sejati tentu saja ia tak ingin berpeluk tangan belaka. Mendengar permintaannya ditolak Tong Hongpek, segera melangkah keluar dari kereta, tapi lukanya terlalu parah, baru saja melangkah setindak ia tak kuasa berdiri dan segera roboh ke atas tanah. Hei, apa yang kau lakukan tegur hiat Goan Siu kun kaget. Kau titik kau tak mau membawa aku pulang ke Gunung Lakbansan. Titik aku titik aku bisa pulang sendiri teriak Tong Hongpek sambil berusaha merangkak bangun. Dengan sempoyongan dan jatuh bangun ia tinggalkan kereta menuju ke depan, napasnya terengah-engah bagaikan kebau, ingin sekali ia merangkak naik ke kursi kusir tapi terasa sukar bagaikan mendaki ke langit. Menyaksikan perbuatan si anak muda itu hiat Goan Sin kun mendengus. Tong Hongpek, jangan dikata kau masih menderita luka parah, sekalipun ilmu silatmu masih utuh pun, jangan harap bisa kau robohkan diriku. Memang aku tak bisa robohkan dirimu, tapi kalau kau tak mau membawa aku pulang ke Gunung Lakbansan, aku bisa putuskan durat nadiku dan bunuh diri. Mendengar ancaman ini hiat Goan Sin kun amat terperan jatia mencak sambil berteriak. Jangan, jangan, mari kita rundingkan dulu persoalan ini. Bagus, kalau begitu segera antarkan aku pulang ke Gunung Lakbansan teriak Tong Hongpek dengan napas terengah-engah. A-A-A-I tanda seru apakah kau tidak mendengar apa yang dikatakan si Bongkok sebelum berangkat tadi? Tentu saja aku mendengar Sin kun, kau harus tahu suhu hanya takut aku pergi menempuh bahaya, tapi bagaimanapun aku harus pergi ke sana. Ucapan dari si anak muda ini memang masuk di akal, tapi hiat Goan Sin kun tahu bukan alasan itu yang ditakuti si Bongkok Sakti, tapi ia tak ingin mempertemukan Tong Hongpek dengan Tong Hongpacu. Sebab Tong Hongpacu bukan lain adalah ayah kandung Tong Hongpek. Hiat Goan Sin kun segera tertawa getir. Kalau memang kau kukuh terus tak mau mendengarkan nasihatku, aku pun tak bisa berbuat apalagi sembari berbicara tangannya seraya diulapkan seakan kehabisan daya. Tapi pada waktu itulah, mendadak jari tengahnya disodok ke depan melancarkan sebuah totokan udara kosong. Seret, diiringi desiran tajam serangan tadi segera menyambar keluar, jangan dikata pada saat ini ilmu silat Tong Hongpek sudah punah, sekalipun tidak berada dalam keadaan tidak menduga sulit baginya untuk menghindarkan diri. Dalam sekejap saja darah Cian Chin Hiat pada bahunya sudah tertotok oleh serangan menotok di udara kosong dari hiat Goan Sin kun. Setelah berhasil si manusia monyet itu segera meloncat ke depan, jari tengahnya bekerja berulang kali menotok enam, tujuh tempat di sekeliling tubuh Tong Hongpek, dengan kejadian ini tidaklah mungkin bagi si anak muda itu untuk bunuh diri. Setelah urusan selesai ia baru menghembuskan napas lega, sambil berkata, sekarang beres sudah, akan kubopong kau naik ke kereta dan menghantarkan dirimu ke tempat yang sepantasnya kau pergi. Tong Hongpek merasa amat gusar, tapi setelah tujuh, delapan buah jalan daratnya tertotok, ia tak dapat bicara lain kecuali mengawasi si manusia monyet dengan pandangan gusar. Eeei, kau tak usah melototi diriku dengan meti malingmu, seruhiat Goan Sin kun sambil membopong pemuda ke dalam kereta. Aku tak dapat membawa dirimu ke gunung Lakbansan. Hal ini disebabkan aku harus mendengarkan pesan gurumu si bongkok sakti. Kalau kau mau salahkanah, pergilah silahkan suhumu sendiri. Saat ini Tong Hongpek merasa gusar bercampur mendongkol, diam ia menghela napas panjang, pejam matu dan membiarkan dirinya dibopong hiat Goan Sin kun masuk dalam kereta. Demikianlah selama puluhan hari ia berbaring terus di dalam ruangan kereta, kemanakah ia dibawa oleh manusia monyet tersebut ia sendiri pun tak tahu. Kendari begitu, selama ini ia tak pernah tersiksa, hiat Goan Sin kun melayani dirinya dengan seksama, setiap kali menghidangkan makanan, jalan darahnya ditotok bebas tetapi urat nadinya dicekal terus. Suatu hari ketika senja telah tiba, Tong Hongpek merasa kereta yang dikusiri hiat Goan Sin kun tiba berhenti. Diikuti terdengar derap kuda berkumandang datang dan tempat kejauhan, menanti derap kuda tadi berhenti terdengar seseorang menegur. Siapa Anda? Orang itu merandek lalu berseru lirih. Bukankah Anda adalah hiat Goan Sin kun? Wajah hiat Goan Sin kun sudah terkenal di seluruh kolong langit maka dan itu tidak sulit bagi siapapun untuk mengenalinya. Sedikit pun tidak salah, terdengar hiat Goan Sin kun menjawab dengan suara berat. Selama puluhan hari ini sudah banyak yang didengar Tong Hongpek lewat jendela kereta, dia tahu selama ini hiat Goan Sin kun selalu berusaha mencari obat mujarab guna menyembuhkan lukanya dari tiap orang bulim yang ditemuinya. Baik permintaan itu dilakukan secara kasar maupun halus, maka ia tidak heran dan bisa menduga kalau kali inipun si manusia monyet melakukan hal yang sama. Sementara Tong Hongpek masih berpikir terdengar orang itu kembali bertanya, Entah apa maksud kedatangan Sin kun? Aku ingin berjumpa dengan Chiang Chung Chu kalian. Tong Hongpek diam terperanjat, ia dapat menduga yang disebut Chiang Chung Chu ini pastilah ketua perkampungan Hong Guat Chung yang amat tersohor dalam dunia persilatan, Chung Chu mereka bernama si Raja Akhirat berwajah dingin Chiang Guat Hao. Bukan itu saja, pemuda itu pun merasa hatinya tergetar sebab perkampungan Hong Guat Chung ini justru terletak di sebelah utara pegunungan Lak Bansan, atau dengan perkataan lain berada sangat dekat dengan tempat kediaman gurunya. Keinginan untuk melarikan diri segera muncul dalam benaknya, ia akan menggunakan kesempatan di mana jarak dengan rumah sudah dekat, akan pulang dan membantu gurunya. Dalam pada itu Hiat Goan Sin kun yang ada di luar kereta mulai tidak sabar menanti lebih jauh, tapi ia tetap berusaha menahan emosi, terdengar ia berkata, anak murid seorang sahabatku terluka parah, aku mohon lagi sebutir teratai raksasa berusia 100 tahun dari Chung Chu agar kesehatannya dapat segera sembuh kembali. Sin kun, setiap orang bulim tahu teratai itu masak tiap 100 tahun, selama 20 tahun Chiang Chung Chu cuma mendapat 7 butir, permintaan Anda ini bukankah rada keterlaluan dan hanya mencari gara dengan kami. Kau bukan Chiang Chung Chu, kenapa begitu bawel dan tahu kalau ia tak mau memberi aku ingin berjumpa dengan Chung Chu, kau suka memberi laporan tidak teriak Hiat Goan Sin kun gusar. Orang itu pun tidak paham. Kalau tidak kulaporkan, kau mau apa jawabnya? Pohok tanda seru diiringi suara cambuk, orang itu menjerit kesakitan jelas Hiat Goan Sin kun telah turun tangan memerseni orang itu dengan sebuah cambukan. Kereta kembali bergerak menerjang ke dalam, diikuti suara makian, serta bentakan gusar berkumandang dari 4 penjuru. Hiat Goan Sin kun benar nekat, ia terjang terus orang itu dan melarikan keretanya ke dalam, sampai kemudian ia membentak dan menghentikan keretanya secara tiba. Dari tempat kejauhan terdengar suara tertawa dingin berkumandang datang tiada hentinya. Tertawa orang itu amat sinis dan adem bagaikan dalam gudang es, begitu menyeramkan sampai bulu kuduk padi bangun berdiri. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Bab 10. Sebentar kemudian terdengar suara langkah kaki yang berat selangkah demi selangkah bergerak mendekat, Tong Hang Pek merasa kereta bergetar keras kuda pun mulai meringkik ketakutan. Pada waktu itulah Hiat Goan Sin kun baru buka suara berkata, Chiang Chung Chu, Beginikah kera perkampungan Hon Guacung menerima kedatangan seorang tamu? Suara tertawa dingin kembali berkemandang, hanya kali ini suara tersebut muncul kurang lebih beberapa tombak dan kereta. Hiat Goan Sin Kun orang itu menjawab dengan suara mengerikan kalau kau datang ke perkampungan Hon Guacung untuk bikin onar, maka kedatanganmu telah keliru tempat. Chiang Chung Chu Hiat Goan Sin Kun pun tak mau unjuk kelemahan, ia tertawa dingin pula. Aku datang dengan membawa seorang pasien, aku mohon kau suka memberi sebutir teratai raksasa kepadanya, mau beri atau tidak terserah padamu, tidak sepantasnya kau menegur dengan suara kasar. Gelak tertawa seram kembali menggema di tengah kesunyian. Sungguh bagus sekali caramu berpikir, kau anggap ada berapa banyak teratai raksasa yang masak tiap seratus tahun itu kalau setiap orang bulim berbuat seperti kau, dan membawa orang yang terluka datang ke perkampungan Hon Guacung kami, meski tiap tahun aku mendapat hasil pun takkan cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian. Sekarang, Hiat Goan Sin Kun tak berani mengumbar napsu lagi, terpaksa ia tertawa serak. He, 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 he. Cian Congcu, kau harus tahu keadaannya pada saat ini rada berbeda, seng pasien yang ku bawa datang mempunyai asal-usul yang besar. Tong Hongpuk, yang mendengar perkataan ini diam tertawa getir. Seandainya ucapan itu ditujukan kepada jago kelas 2 atau kelas 3, sebagai murid si bongkok sakti mungkin akan dihormati, pikirnya. Tapi Chung Chu dari perkampungan Hon Guat Chung bukan manusia sembarangan, mungkinkah ia mau kasih muka? Ia tertawa getir dan mulai merangkak bangun membuka jendela kecil di depan kereta dan melongo keluar, ia hendak menggunakan kesempatan sewaktu Hiat Goan Sin Kun bertempur melawan Chiang Chung Chu ia akan melarikan diri. Sementara itu si manusia monyet sudah meloncat turun dari atas kereta, sedangkan Chiang Guat Ang tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, bukan saja ia membungkam dalam seribu bahasa, bahkan wajahnya berubah semakin dingin dan kaku sehingga membuat orang bergidi ketakutan. Wajahnya kurus kering tinggal pembungkus tulang kulitnya berwarna abu, bibirnya ungu dan pucat, boleh dikata ia lebih mirip sesosok mayat hidup. Sebenarnya ia berdiri di depan kereta, menjumpai Hiat Goan Sin Kun meloncat turun, bagaikan sebatang pitubuhnya melayang mundur empat, lima dipa ke belakang. Setelah berdiri tegak, Hiat Goan Sin Kun segera berkata, kau jangan pergi, akan ku ceritakan asal-usul dari pasien. Yang ku bawa datang ini, cepat katakan. Tidak bisa jadi tapi dengan cepat si manusia monyet menggelengkan kepala, orang lain tak boleh ikut mendengar rahasia ini, sebab rahasia ini terlalu besar. Hiat Goan Sin Kun, kau anggap aku adalah seorang bocah cilik berusia tiga tahun jengek changguat han sambil tertawa seram, menempelkan telinga di dekat bibirmu dan mendengarkan obrolanmu lalu kau turun tangan membokong diriku? HMM enak benar ucapan itu. Ciyang Cungcu, kau salah besar, kalau tidak dapat dipercaya terhitung jagoan apakah diri kita ini seruhiat Goan Sin Kun sambil menggeleng, kalau kau takut aku membokong dirimu. Nah, silahkan kau cekal dahulu urat nadiku. Sambil berkata si manusia monyet maju menghampiri orang itu, gerakan Ciyang Guat Han sungguh amat cepat sekali, baru saja orang itu maju. Ia sudah kebaskan ujung bajunya menggulung pergelangan hiat Goan Sin Kun dan mencengkeram urat nadinya. Menyaksikan kejadian itu tonghang pe amat terperanjat tapi ia tak dapat berbuat apa kecuali memandangi si manusia monyet itu dengan hati kebat-kebit. Sekarang kau sudah lega hati bukan terdengar hiat Goan Sin Kun bertanya dengan wajah tenang. Bagus sekali. Nah, cepat katakan. Hiat Goan Sin Kun menghampiri orang itu semakin dekat, lalu berbisik lirih di sisi telinga Ciyang Guat Han. Beberapa patah kata ini diutarakan amat lirih, kecuali ketua kampung tersebut, boleh dikata orang lain tak mendengarnya sama sekali. Beberapa saat kemudian tampak air muka Ciyang Guat Han berubah hebat. Benarkah ia berseru? Kalau aku berbohong biarlah Tian mengutuk diriku Ciyang Guat Han tertegun beberapa saat lamanya. Kemudian baru berkata kembali. Kalau begitu silahkan masuk ke dalam perkampungan, teratai raksasa pasti akan ku persembahkan untukmu. Hiat Goan Sin Kun tertawa, Ciyang Cung Chu, kau sungguh dermawan, aku rasa budi pertolongan ini tentu akan diingat selalu oleh orang itu, katanya. A-a-a hanya satu pemberian kecil, aku tidak mengharapkan balasan apapun sahut Ciyang Guat Han buru sambil tertawa getir. Ia lepaskan cekalannya pada tangan Hiat Goan Sin Kun lalu meloncat naik ke atas kereta bersama manusia monyet itu, sebentar kemudian kereta melaju kembali ke depan. Menyaksikan Ciyang Guat Han yang hebat ternyata begitu menurut dan suka menyerahkan teratai berusia seratus tahun kepadanya, Tong Hang Pek keheranan, ia tak tahu apa yang telah diucapkan Hiat Goan Sin Kun kepada orang itu. Roda bergelinding dengan ramainya sebentar kemudian mereka sudah tiba di sebuah tanah lapang luas depan pintu perkampungan Hong Guat Chung, dan kereta tersebut berhenti di depan sebuah bangunan megah. Ketika Tong Hang Pek dipayang turun dari atas kereta, pemuda ini merasakan suatu perasaan yang sangat aneh, hal ini disebabkan sekeliling perkampungan tak nampak adanya pepohonan ataupun rumput. Empat penjuru penuh batuan berbentuk aneh dan mengerikan. Batu itu ada yang berwarna hitam pekat, ada pula yang berwarna merah, bentuknya kuku airuncing menyeramkan, kecuali itu terdapat pula kayu kering ada yang mirip burung ada pula yang mirip binatang, aneh dan mengerikan. Ketika Tong Hang Pek turun dari kereta, Chiang Guat Hun dengan sepasang matanya yang hijau menyeramkan. Mengawasi dirinya dari balik atas hingga ke bawah begitu tajam sinar matanya sampai pemuda itu merasa bergidik. Tapi Chiang Guat Hun tidak mengucapkan sesuatu, dengan berjalan di depan ia membawa kedua orang itu masuk ke dalam sebuah ruangan. Sin Kun kata Chiang Guat Hun kemudian untuk menelan teratai seratus tahun, masih harus dibutuhkan darah segar dari beberapa ekor binatang, sebab dengan demikian kasiatnya baru kelihatan untuk mengumpulkan binatang tersebut paling cepat kita harus membutuhkan waktu selama tujuh hari lamanya. Soal itu sih tak penting aku rasa, Chiang Chung Chu tentu tidak menampik bukan kalau kita harus mengganggu selama beberapa hari dalam perkampungan Anda. Ah, tentu tidak, tentu tidak. Jawab Chiang Guat Hun tertawa paksa, hanya saja Chai Hai punya satu permintaan yang kurang sesuai. Oh, tidak mengapa silahkan Chung Chu utarakan dalam perkampungan kami masih ada sedikit urusan. Yang tak ingin diketahui orang asing, lebih baik kalian berdua jangan pergi kemana dan yang penting ajak anak buahku bercakap. Soal ini Chiang Chung Chu boleh berlegah hati, asalkankah suka mengesampingkan sebuah halaman untuk kami diami, bukankah itu lebih bagus? Benar, memang begini paling bagus memang begini paling bagus. Ia bertepuk tangan beberapa kali segera muncul dua orang lelaki ke kar jalan menghampiri. Chiang Guadhan segera berpesan. Bawalah kedua orang tamu terhormat ini ke pagoda Xiao Chuikek, jangan berayal dan baiklah melayani segala keperluannya. Dengan sangat hormat kedua orang itu mengiakan, begitulah Hiat Goan Sien Kun serta Tong Hang Pek segera diantar melewati beberapa ruangan dan tiba di tepi telaga, luas telaga itu kurang lebih 2 hektare, air telaga berwarna hijau semu merah, kelihatan sangat aneh sekali. Di tengah telaga berdiri sebuah pagoda yang dibangun sangat indah dan megah, kedua orang lelaki itu segera meloncat ke atas sampan melepaskan tali pengikat dan berseru. Silahkan kalian berdua naik ke atas perahu. Wah 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 bagusnya si bagus tempat ini bukankah kalian hendak mengurung kami secara halus. Kedua orang itu tidak menggulberis, seakan mereka tak pernah mendengar ucapan dari Hiat Goan Sien Kun si manusia monyet itu tak bisa berbuat lain, kecuali memayang tubuh Tong Hang Pek naik ke atas perahu. Kedua orang lelaki tadi segera mendayung perahunya bergerak ke tengah telaga menuju ke pagoda tersebut. Tangan kedua orang itu besar sangat kuat, perahu bagaikan terbang melaju ke depan, tidak selang beberapa saat kemudian mereka berempat sudah tiba dalam pagoda tersebut di mana mereka disambut oleh empat orang lelaki berdandan sebagai pelayan. Kepada keempat orang pelayan itu kedua orang lelaki tersebut menyampaikan pesan dari Chiang Guad Hon, kemudian meloncat kembali ke dalam perahu dan berlalu. Dalam pada itu Hiat Goan Sien Kun memeriksa keadaan pagoda itu dengan seksama, bangunan tersebut terdiri dari. Dua tingkat bukan saja dibangun amat megah, bahkan perabotnya mewah dan mempesonakan, hanya saja kalau tak ada perahu mereka susah untuk meninggalkan tempat itu barang setengah langkah pun. Menyaksikan keadaan ini Hiat Goan Sien Kun meraba amat mendongkol, ia tidak menyangka Chiang Guad Hon bisa menahan mereka berdua dengan care halus. Meski demikian, karena ada permintaan kepada orang lain, terpaksa si manusia monyet ini menahan sabar sambil dia mengeluh. Tong Hongpek pun diam menghela nafas panjang, semula ia mengira masih ada kesempatan untuk melarikan diri tapi sekarang setelah tahu dirinya terkurung di tengah telaga ia jadi mengeluh, sebab bukan dengan demikian usahanya untuk melarikan diri jadi gagal. Pelayanan keempat orang pelayan itu amat seksama, tidak selang beberapa saat kemudian sayur dan arak telah dihidangkan. Setelah bersantap mereka pun membawa kedua orang itu menuju ke kamar tidur, Tong Hongpek kebetulan mendapat kamar yang saling berhadapan dengan kamar Hiat Goan Sien Kun. Setibanya dalam kamar pemuda itu jatuhkan diri berbaring di atas ranjang, pikirannya amat kalut, membayangkan keadaan suhunya yang pergi menjumpai musuh tangguh, tak kuasa ia menghela nafas panjang. Tong Hongkong Chu, kenapa kau menghela nafas panjang? Tiba dari belakang tubuhnya terdengar suara teguran. Ucapan ini muncul sangat mendadak, Tong Hongpek yang tidak menyangka ada orang menegur dirinya pada. Waktu itu jadi sangat terperanjak hampir saja badannya terbanting jatuh ke atas tanah, buru ia cekal pinggiran jendela dan berpaling. Ah ah ah, Tong Hongkong Chu, maaf sekali, kehadiranku yang tak disangka telah mengejutkan dirimu kembali orang itu berseru. Kiranya orang yang muncul dalam kamarnya bukan lain adalah ketua perkampungan Hongkong Chiang Guadhon adanya. Ah 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 titik ternyata Chiang Chung Chu buru-buru Tong Hongpek berseru dengan wajah jengah. Entah apa maksud kedatangan Chung Chu kemari. Air muka Chiang Guadhon berubah memberat, tapi kelihatan jelas kalau ia berusaha keras untuk membaiki Tong Hongpek. Binatang yang dibutuhkan untuk menelan teratai seratus tahun sudah kuperintahkan orang untuk mempersiapkannya, ujar orang itu Chai Hai sedikit mengerti tentang ilmu pertabiban maka dari itu sengaja ku datang kemari untuk periksakan dahulu denyutan jantung Kong Chu. Ah 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 titik harus merepotkan diri Chiang Chung Chu, Chai Hai mana berani. Chiang Guadhon mengucapkan beberapa patah kata kesopanan, lalu mencekal tangan Tong Hongpek, dan menempelkan ketiga jari tangannya ke atas nadi pemuda itu, beberapa saat kemudian ujarnya. Luka yang Kong Chu derita sangat parah, tapi kau tak usah khawatir setelah menelan teratai seratus tahun tersebut dalam tiga hari lukamu akan sembuh kembali seperti sedia kala. Sejak dibokong oleh Louis M., keadaan Tong Hongpek boleh dikatakan mirip seorang cacat, kini mendengar dalam sepuluh hari ia bakal sembuh kembali seperti sedia kala, hatinya sangat gembira. Terima kasih Chung Chu buru serunya. Chiang Guadhon bangun berdiri bergendong tangan dan berjalan mondar-mandir dalam ruang, dipandang gerak-geriknya seakan ia hendak mengutarakan sesuatu, hanya tak berani mengucapkannya keluar. Menyaksikan keadaan orang itu, Tong Hongpek, segera berkata. Chiang Chung Chu, teratai raksasa sulit sekali untuk didapatkan berkat hadiahmu kepadaku, seumpama dalam hati kau mempunyai kesulitan, katakanlah keluar. Tong Hong Kong Chu, aku memang ada satu persoalan ingin mohon pertolongan ayahmu. Sahut Chiang Guadhon, air muka yang semula murung kini berganti dengan sebuah senyuman Tong Hongpek, tertegun apa maksud ucapannya minta bantuan ayahku? Aku adalah seorang anak yatim piatu, siapakah ayahku pun aku tak tahu, apa yang harus dijawab. A-a-a, kesemuanya ini tentu hasil ngacobelo dari hiat Goan Sin Kun, sehingga Chiang Guadhon yang juri pada orang itu, suka menyerahkan teratai raksasa kepadanya, pikir si anak muda itu. Tong Hongpek adalah seorang jujur, ia serba salah menghadapi persoalan ini. Kir-kiranya begitu titik tapi ayahku. Ia tidak bisa bicara bohong, karena gelisah merah padam selembar wajahnya. Chiang Guadhon sama sekali tidak memperhatikan kejengahan si anak muda ini, malahan sambil tertawa paksa ujarnya kembali. Benar, benar ucapanmu memang tidak salah, tentu saja ayahmu bukan manusia sembarangan, aku pun tidak berani mohon sesuatu kepadanya, Aku hanya berharap sewaktu ada di hadapan beliau Tong Hong Kong Chu suka mengungkapnya sambil lalu. Hal itu boleh saja, apakah Chiang Chung Chu ada urusan apa? Chiang Guadhon tertawa getir. Bicara terus terang, tenaga dalam yang kulatih adalah semacam iwakang berhawa lunak, setengah tahun berselang ketika aku sedang berlatih, mendadakku jumpai hawa murniku menembusi jalan yang sesat. Ah-ah-ah kalau begitu kau, bukankah jalan api menuju neraka kasru Tong Hong Pek terkesiap? Kembali Chiang Guadhon tertawa getir. Setelah ku rasakan keadaan tidak beres, segera disalurkan hawa murniku dan paksa hawa murni yang jalan sesat itu berkumpul di urat Sao Yei ada ditangani di mana terletak jalan darah gancing serta tiancing dengan demikian hitung aku berhasil lolos dari bahaya jalan api menuju neraka. Oh, kiranya begitu kalau bukan tenaga dalam Chung Chu telah mencapai kesempurnaan, sulit untuk berbuat demikian. Tong Hong Kong Chu, harap kau jangan memuji diriku, sejak peristiwa itu hingga kini sudah ada setahun lebih, selama setahun ini aku berusaha untuk paksa keluar hawa. Murni yang sesat tadi tapi selalu gagal, pernah aku minta petunjuk beberapa orang sakti dunia persilatan mereka bilang satunya care adalah minta bantuan seseorang menyalurkan tenaga luakangnya ke dalam badanku dan paksa hawa sesat tadi keluar dari tubuh. Care ini memang bagus sekali, tapi mengapa beberapa orang tokoh sakti dunia persilatan itu tak mau membantu? Bukannya mereka tak mau membantu, melainkan tenaga luakang mereka belum mencapai ketingkat tersebut. Dihitung di kolong langit dewasa ini cuma ada dua orang yang memiliki kepandayan tersebut. Tong Hong Pek, terperanjat, ingin sekali ia menanyakan siapakah kedua orang itu sebelum ia buka suara Cilang Buat Han telah melanjutkan. Kedua orang itu yang satu adalah si Tai Sian Seng dari Gunung Godbie dan orang kedua adalah ayahmu. Oh oh oh, kiranya begitu tahu aku. Ucapan ini meluncur tanpa sadar, sebab si anak muda itu sedang memikirkan persoalan lain. Menanti ia sadar kembali, rasa terperanjat sukar dilukiskan dengan kata, serunya kembali. Apa yang kau katakan di kolong langit dewasa ini cuma si Tai Sian Seng serta ayahku yang memiliki tenaga luakang sedasyat itu? Benar. Tong Hong Pek benar amat terperanjat, ia tahu yang dimaksudkan sebagai ayahnya tentulah Tong Hong Pacu, si jago lihai dari aliran sesat itu, sebab hanya dialah yang patut disejajarkan dengan si Tai Sian Seng dari aliran lurus, jadi kalau begitu hiat Go An Sien kun telah membohongi. Orang ini dengan mengaku dia sebagai putra Tong Hong Pacu suatu gurauan yang sangat berbahaya. Tong Hong Pek kaget, tapi ia tak mau membongkar rahasia ini, buru, tanyanya. Chiang Chung Chu, menurut pikiranmu siapakah ayahku? Suatu pertanyaan yang aneh membuat Chiang Guat Han tertegun dan tak tahu apa yang harus dikatakan. Beberapa saat kemudian ia baru berkata, Tong Hong Kong Chu maksudmu? Aku sedang bertanya kau kira siapakah ayahku, Chiang Chung Chu, harapkah suka menjawab dengan sejujurnya. Si Raja Akhirat berwajah dingin Chiang Guat Han adalah seorang jago kawakan, pengalamannya sangat luas. Setelah mendengar ucapan itu, ia sadar tentu ada sesuatu yang tak beres, buru jawabnya. Bukankah kau adalah putera dari Tong Hong Pacu tokoh sakti nomor wahid di kolong langit dewasa ini? Mendengar ucapan itu Tong Hong Pek merasa mendongkol bercampur geli, ia merasa dirinya untung mengajukan pertanyaan tersebut sehingga kesalahpahaman ini bisa diatasi mulai sekarang. Chiang Chung Chu kau telah salah menduga buru serunya. Kau telah keliru menganggap aku dengan Tong Hong Pacu sama sekali tiada hubungan. Air muka Chiang Guat Han kontan berubah hebat ia mundur selangkah ke belakang dan berseru. Tapi Hiat Goan Sien Kun berkata demikian. Kau keliru, selama ini kau dibohongi Hiat Goan Sien Kun, tukas Tong Hong Pek cepat. Tapi-tapi Anda pun si Tong Hong, hal ini titik-hal ini. Titik. Tanda petik. Hahaha Chiang Chung Chu, orang yang menggunakan si Tong Hong di kolong langit bukan satu dua orang belaka. Apakah mereka yang pakai si Tong Hong Pek? Disebabnya sewaktu suhu dan sunyuku menemukan diriku, kebetulan sinar seng surya baru muncul di ufuk timur, sedang aku adalah seorang anak yatim piatu, maka Tong Hong atau ufuk timur dianggap sebagai shiku. Setelah Tong Hong Pek berkata demikian, mau tak mau Chiang Guat Han harus mempercayainya, ia tarik napas panjang. Kalau begitu gurumu adalah. Nama guruku tentu Sien Tuo ia pun tinggal di gunung Lakbansan ini, hanya satu di utara yang lain di selatan dia adalah si bongkok sakti Lyehwe Sien Tuo. Wajah si raja akhirat berwajah dingin yang ngesarnya jelek, kini semakin jelek lagi. Ia menggendong tangan dan berjalan mondar-mandir dalam ruangan, serunya berulang kali. Kurang ajar, kurang ajar titik. Chiang Chung Chu, aku tidak tahu apa yang disampaikan hiat Goan Sien Kun kepadamu, kata Tong Hong Pek, dengan nada kesal kalau aku tahu, seketika itu juga pasti akan ku bantah, harap Chung Chu suka memaafkan kelancangannya. Chiang Guat Hon berhenti mengawasi wajah si anak muda itu beberapa saat lalu berkata, Kau benar seorang kuncu yang jujur, aku sangat kagum pada dirimu, hanya saja terapai berusia ratusan itu adalah-adalah barang langkah kau? Chiang Chung Chu kau boleh berlega hati, aku tidak akan membuat orang lain merasa sulit karena persoalan ini. Tentu saja aku percaya kau tidak akan memaksa diriku tapi manusia monyet bajangan tua itu dia. A-a-a-a-a-i. Tong Hong Pek, tahu orang itu tentu merasa serba salah menghadapi masalah ini mendadak pikirannya rada bergerak, ia berkata, Chiang Chung Chu, aku mempunyai suatu kera yang sempurna. Coba katakan. Chiang Chung Chu malam ini juga kau hantar aku keluar perkampungan tanpa diketahui Hiat Goan Sin Kun, dengan kepergianku maka ia tentu tidak akan menanyakan soal teratai berusia seratus tahun itu lagi. Tidak bisa jadi seru Chiang Guat Hon, meski demikian senyuman menghiasi wajahnya. Hiat Goan Sin Kun bukan manusia sembarangan, Apabila ia menemukan dirimu, maka dia tentu akan menuduh akulah yang melarikan dirimu, yang kutakuti adalah dalam kegilaan ia bakar perkampungan keluarga Chiang Kamis sehingga rata dengan tanah. Soal itu mudah diatasi, aku akan tinggalkan sepucuk surat yang menerangkan bahwa aku pergi atas kemauanku sendiri, lagi pula aku memang benar ingin meninggalkan dirinya, hitung kau telah membantu diriku. Kembali Chiang Guat Hon berjalan mondar-mandir dalam ruangan, beberapa saat ia memperhatikan suasana. Di luar ruangan, setelah dirasakan aman ia baru mengangguk. Baiklah. Tong Hong Pek segera ambil kertas, dan menulis sepucuk surat, menanti Chiang Guat Hon membaca dan dirasakan tepat, kembali ia mengangguk. Bagus sekali, segera aku hantar kau meninggalkan tempat ini. Setelah keluar dari perkampungan Hon Guat Chung ini, aku mohon Chiang Chung Chu pun suka menyediakan kuda, agar perjalananku dapat ditempu lebih cepat. Chiang Guat Hon hanya mengharapkan teratai seratus tahunnya tidak sampai diberikan kepada pemuda ini, apa permintaan Tong Hong Pek segera dipenuhi semua. Tong Hong Pek melangkah keluar pintu, tapi dengan cepat Chiang Guat Hon menghalangi niatnya, ia kempit tubuh si anak muda itu dan menerobos keluar melalui jendela. Si anak muda itu terperanjat, hampir saja ia berseru tertahan, karena ia tahu di luar jendela adalah air telaga, mereka loncat keluar lewat jendela bukankah tubuhnya akan segera tercebur ke dalam air. Jangan bersuara bisik Chiang Guat Ha O'liri. Tong Hong Pek terkesiap, ia membungkam. Tampaklah tubuh mereka berdua dengan cepat meluncur ke bawah dan dalam sekejap telah tiba di permukaan telaga, kakinya ternyata berdiri di permukaan air dengan tenang. Chiang Cung Cukasru Tong Hong Pek terperanjat. Jangan bersuara, di bawah permukaan ada patokan kayu sebagai penjaga, tentu saja aku bisa berdiri di atas permukaan air seperti berdiri di atas permukaan tanah. Sekarang Tong Hong Pek baru tahu, kiranya setiap tiga depa Chiang Guat Ha O'liri maju setindak, sebab di bawah permukaan air terdapat balok kayu tempat pijak kaki tidak aneh kalau dengan gampang ia bisa lari ke sana kemari. Dalam sekejap mat mereka telah tiba di tepi pantai. Beberapa saat kemudian mereka tiba di depan pintu perkampungan Hong Guat Chung. Chiang Guat Hon bersuit pendek, dan segera muncul dua orang lelaki kelar. Cepat sediakan seekor kuda jempolan. Kedua orang itu mengiakan, tidak selang beberapa waktu mereka muncul kembali dengan membawa seekor kuda jempolan yang tinggi besar. Tong Hong Pek segera meloncat naik ke atas pelana dan membedal kudanya meninggalkan perkampungan Hong Guat Chung, kuda lari dengan cepatnya ke depan, begitu cepat sehingga sukar dilukiskan dengan kata. Menanti Fajar telah menyingsing ia sudah berada di tengah pegunungan, keadaan medan amat berbahaya, penuh dengan jurang yang curam dan mengerikan, menunggu Seng Surya telah menerangi seluruh jagad, ia tiba di dekat sumber air. Ia turun meneguk beberapa tegukan air, memandang bukit yang menjulang tinggi ke angkasa, tak mungkin lagi perjalanan bisa dilanjutkan dengan menunggang kuda. Tong Hong Pek menghela nafas panjang, sambil menekpuk pundak kuda itu serunya. Terima kasih atas bantuanmu, nah pergilah. Ia hantam pantat kuda itu keras, diiring-iring kekan panjang binatang itu lari ke depan dalam sekejap metu, telah lenyap dari pandangan. Tong Hong Pek memetik buahan liar untuk menangsal perut, lalu mencari sebuah batu yang datar dan berbaring. Tengah malam telah menjelang, di tengah lelap rasa ngantuk menyerang badan tiba pemuda itu menjumpai cahaya api berkedip di depan mata. Cahaya api itu bergerak terus tiada hentinya sepintas lalu dapat diketahui tentu ada orang yang membawa obor sedang melakukan perjalanan. Anak muda ini terkesiap, segera pikirnya. Mungkinkah hiat Goan Sien Kun datang mencari aku? Buru ia bersembunyi di belakang batu cadah sambil mengintip keluar. Tidak selang beberapa saat kemudian cahaya api itu bergerak semakin dekat, sedikit pun tidak salah, ia melihat ada sesosok bayangan manusia bergerak dalang dengan mencekal sebuah obor. Tapi Tong Hongpek tidak melihat jelas raut mukanya. 30 tombak 25 tombak. 20 tombak. Secara lapat Tong Hongpek mulai melihat orang itu memiliki rambut yang amat panjang sehingga menutupi seluruh wajahnya, tapi ia tahu orang itu adalah seorang perempuan.